Kepala Desa Turi Pinggir Kecamatan Megaluh melakukan pencegahan COVID-19 Pencegahan penularan COVID-19 di Desa Turi Pinggir Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang berjalan cepat sejak ada himbawan dari pemerintah pusat. Kepala Desa Turi Pinggir sudah melaksanakan 10 kali penyemprotan disinfektan dalam 1 minggu dilakukan 2 kali, yaitu pada hari Minggu dan Rabu. Selain melakukan penyemprotan di Desa Turi Pinggir ini dibagikan masker dan disinfektan perumah mendapatkan 1 liter. Penyemprotan dilakukan oleh Kepala Desa beserta perangkat dan Babin Kamtip Mas juga Babin Sa Desa Turi Pinggir. Tiga pilar yang menjadi garda depan dalam penyemprotan kali ini. Pada hari Minggu 19 April 2020 dilaksanakan penyemprotan sekaligus pembagian masker ke penduduk Desa Turi Pinggir. Banyak juga berpartisipasi membantu penyemprotan tersebut. Di posko-posko juga disediakan tempat untuk sterilisasi yang dibuat oleh Kepala Desa juga perangkat desa. Menurut Kepala Desa Turi Pinggir Nasir Wibowo, desa tersebut belum ada pendatang dari luar kota yang dikarantina. Apabila ada pendatang, langsung akan didatangi oleh petugas dan diperiksa kesehatannya. Peran serta relawan Satgas dan tiga pilar sangat membantu terlaksananya penyemprotan di Desa Turi Pinggir. Mereka juga mempunyai yel-yel sebagai penyemangat dalam melaksanakan pencegahan COVID-19. Nasir Wibowo selaku Kepala Desa juga memberikan himbauan kepada masyarakat Turi Pinggir di antaranya. Untuk memiliki gaya hidup sehat dan jaga jarak juga hindari kerumunan. Sepertinya masyarakat Turi Pinggir sangat paham dan patuh pada himbauan yang ada. Babin Kamtip Mas dan Babin Sa setempat tanpa kena lelah menyumbangkan tenaganya untuk pencegahan COVID-19. Mereka membaur dengan Kepala Desa dan relawan Desa Turi Pinggir dalam penyemprotan disinfektan dan ikut juga dalam pembagian masker. Disinfektan yang dibagikan sekitar 850 liter. Kepala Desa juga tak mengenalah ikut berjalan kaki dan keliling desa dalam melakukan penyemprotan di setiap rumah warga. Jombang Jawa Timur melaporkan Jumadi, Ria Sakti JKTV Jombang Jawa Timur melaporkan